Salam, 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 salam hari Senin, ketemu lagi di channel Sayur Beneng Weekly Candle-nya nutupnya tadi bagus ya, di 34,5 ya, 34,5 Tapi ini sekarang agak drop dikit Ini saya buat video sekarang, market cap di 1 triliun, 27 bilion Volume di 27,5 bilion, nah udah naik ya Volumenya udah mulai naik, BTC dominance di 53% Nah ini BTC di 34,350 Sekarang saya buat video ini ya, posisinya ETH di 1,787 BNB 225 226 XRP di 55 cent, Solana 32,88 Seperti biasa di hari Senin ini ya Hari Senin ini market Asia untuk saham dibuka rada merah Nike Nike, tadi pagi baru buka bentar dia hijau Ini gak taunya berubah lagi ke arah merah, lumayan tebel Merahnya Nike, tadi saya cek Hanseng, merah tipis SMP 200 Asia, hijau tipis Nah barusan tadi saya cek gold Sebelum saya buat video, saya lihat dia Agak diskon, lagi merah tipis Untuk sekarang market Asia Goldnya di tadi minus 5 dolar sekian ya Di 1999 ya Yaudah saya coba ambil buy lah Saya lihat ininya Posisi dia ini Ya saya ambil buy Untuk gold ya Dia lagi merah 5 dolar something tadi 5 dolar 70 cent Kalau gak salah ya Dia merah Di 1999 ya Ambil posisi ambil buy Untuk hari ini ya Biasa seperti Senin kita agak ini juga ya Untuk eventnya sih untuk market Asia gak ada Tapi untuk Europe agak ini Dia agak data CPI Ya Untuk Spain Dia ada CPI Untuk Euro Hari ini juga Jermani GDP Jermani Jelek sekali ekonominya Udah kategori dia Resesi itu ya GDP nya ini Forecast nya minus 0,3 lagi Wah Terus Terus Nanti jam ini juga ada Jerman juga keluarin CPI nya ya Tapi untung CPI Inflasinya Kalau dilihat datanya Agak turun ini Semoga lah Kasian juga masyarakat disana Kalau inflasi Terlalu tinggi Ekonominya gak bagus sekali Untuk hari ini Sepertinya Senin Gak ada gimana Event yang terlalu ini Untuk minggu ini Rabu ya Rabu yang Kita lihat ini Yang ditunggu Selasa ada ini Europe CPI Ada ini ya Europe Terus Untuk Ambrick nya Selasa Consumer Confidence ya Itu Sama Cikego PMI Sama Inilah SMP Composite Tapi Nanti dia Dirabu Rabu Lumayan Sebelum Mbak Jerome Powell Ini Ya orang Kalau apa Kita lihat Di Rabu ini Bukan Naik interest rate Atau enggak Kayaknya mereka nunggu Si Mbak Jerome Powell Speak ini Kemana arahnya Gitu Saya rasa Itu yang ditunggu Jadi sebelum Mbak Jerome Powell Speak Juga event penting Kayaknya Rabu Bisa volatile ini ya Dia ada ADP Non-farm employment Juga ada ISM Manufacture PMI Ya Ini penting juga Gitu Rabu mungkin market Bisa volatile Ada job opening Juga Tapi Akhirnya juga Nanti ya Yang ditunggu Rabu Jam 1.30 Atau setengah 2 pagi Ya Itu Mbak Jerome Press conference Apa yang dia sampaikan Itu yang ditunggu Yang di Lihat orang gitu Ya Untuk hari ini Saya itu Posisinya Karena saya tadi Sebelum saya buat video Saya cek Eh Dia merah Agak merah Di 1999 Gol Karena saya rasa Masih akan diatas 2000 Nanti malam Dia Ambil Posisi Ambil Buy Gitu Ya Dengan Kondisi sekarang Banyak Gak dipubliskan Sebenarnya Di negara Eropa Di Amrik Banyak sekali Demo Ya Itu Mereka coba Tutupi medianya Kecuali ada orang-orang Privasi Yang punya Channel Youtube Gitu Mereka Ngambil gambar Mereka yang Post Kalau Demo-demo Gitu Kalian gak dapat Info dari media-media Besar gitu Televisi Gitu Ya Coba banyak demo Gitu Di UK Gitu Jadi Dengan perang Di Ini juga Israel Bukan meredak Malah Netanyahu Kemarin bilang Udah masuk state Ini Lebih Agak panjang Bisa Lebih makan Waktu Makanya Emas Emas Akan Ini Akan Berada Di atas 2000 Saya rasa Untuk Sementara Ini Mana Sekarang Dah Akhir Oktober Mau Masuk November Terus Desember Biasanya Emas Naik Di Akhir Tahun Orang Biasanya Natal Tahun Baru Ya Kan Udah Itu Nanti Mendekati Masuk Imlek Lagi Biasanya Saat itu Emas Selalu Naik Gitu Ya Nah Dan Juga Kalau Lihat Ininya Saya rasa Emas Akan Hari Ini Akan Hijau Lagi Saya Rasa Ya Untuk Kripto Ya Tapi Market Kita Harus Ingat Market Senin Sering Kali Dia Anomali Kadang Sorong Atas Sorong Bawa Gitu Ya Kan Sebenarnya Kalau Ini BTC Dia Agak Drop Dikit Lagi Ya Bisa Ambil Coin Kalau Yang Ada Event Tapi Kalau Kondisi Gini Pun Sekalian Ini Ada Saya Lihat Yang Comment Tanya Bryce Gitu Bryce Panjang Jadi Ular Pendek Jadi Kodok Tapi Boleh Sih Kalau Kalian Ini Ini Lagi Dia Belum Berapa Naik Harga Bryce Kalau Kalian Mau Ambil Dia Kalau Nanti November Tanggal 13 Kalau Seingat Saya Kalian Boleh Cek Lagi Di Coin Market Calendar Event Kalau Nggak Salah Tanggal 13 Mungkin Masih Bisa Naik Kalau Kalian Mau Ini Ambil Bryce Dikit Boleh Gitu Ya Koin Ini Panjang Jadi Ular Pendek Jadi Kodok Si Ya Kan Hari Ini Kita Lihat Market Bisa Nanti Entah Dia Coba Disorong Ke 36 Lagi Ya Kan Atau Dia Mau Drop Dulu Sedikit Koreksi Untuk Crypto Ya Wih Galan Nendang Loh Untung Kemarin Nggak Jadi Masuk Lihat Ini Cat Meragukan Kongrets Yang Ada Dapat Cuan Di Reven Itu Reven Saya Sering Saya Dia Sering Kalau Dia Mau Naik Mau Ambil Long Gitu Reven Sering Di Minggu Gitu Di Weekend Dia Sering Naik Atau Entah Minggu Minggu Malam Waktu Asia Senin Pagi Dulu Sering Saya Lihat Begitu Jam Jam Dia Disorong Ternyata Benar Kali Ini Reven Di Sekitar Jam Itu Juga Menjelang Pagi Waktu Asia Disitu Dia Sorong Dapat Ada Rezeki Ya Lumayan Sebenarnya Hari ini Saya Pantau Yang Mau Agak Saya Short Itu INC Injective Protocol Kayaknya Untuk Sculping Mau Short Dapat Dikit Cabut Itu INC Bisa Kayaknya Ya Ya Tapi Dapat Kadang Koin Koin Micin Yang Market Cap Kecil Kadang Naiknya Lumayan Juga Siapa Tau Kan Ini Naiknya Belum Gimana Ya Coba Aja Tapi Kalau Untuk Mau Scalping Sebenarnya Agak Tanggung Si Ini Dia Mungkin Kalau Mau Scalping Cepat Habis Ya Buat Video Ini Yang Mau Scalping Cepat Yang Mungkin Itu INJ INJ Sama Maker Maker Bisa Juga Kalau Mau Short Dia Tapi Kalian Cek Balik Cat Lihat Ini Dipantau Dulu Momen Ya INJ Sia Sia Agak Ini INJ Injective Protokol Kalau Lihat Dia Mau Apa Bisa Cuma Ini Posisinya Crypto Ini Agak Tanggung Maunya Dia Agak Drop Dikit Atau Dia Agak Sorong Ke Atas Gitu Kalau Dia Lebih Bisa Sorong Ke Atas Nanti Ya Tunggu Momen Karena Karena Gak 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 Usah Buru Buru Kan Senin Itu Market Kita Tau Kadang Tiba Tiba Dia Nendang Ke atas Sorong Ke atas Nah Saat Itu Kita Tunggu Momen Ya Gak Usah Buru Tapi Kalau Yang Pengen Swing Gitu Mau Apa Bryce Belum Sehat Lihat Bryce Belum Berapa Naik Dia Ada Event Ya Boleh Gitu Ya Kondisi Market Kalau Senin Agak Ini Cuman Nanti Rabu Lagi Kita Lihat Ya Kemana Dia Punya Arak Untuk Di Hari Rabu Si Mbak Jerom Power Speed Ya Nah Kalau Lihat Ininya Kayaknya Enggak Enggak Mbak Jerom Mungkin Ya Untuk Tanggal Satu Ini Enggak Gimana Mungkin Ya Tapi Lihat Kalau Untuk Kripto Lebih Baik Tunggu Moment Ya Ini Harga Segitu Dia Agak Tanggung Hijau Tanggung Merah Merah Tanggung Gitu Maunya Entah Dia Turun Dulu Dikit Atau Dia Sorong Dulu Ke Atas Gitu Ya Siapa Tau Nanti Dia Coba Lagi Ke 36 Ya Kan Atau Enggak Ini 35 Paling Enggak Dia Coba Di 35 Ya Kalau Lihat Ininya Volume Sama Market Cap Ya Kemungkinan Sangat Lebih Possible Dia Coba Di 35 Lagi Gitu Di Daerah 35 Bisa Coba Kalau Mau Yang Scalping Shot Misalnya INJ Gitu Ya Disitu Bisa Coba Di Ini Injective Protocol Tapi Kalau Mau Ambil Scalping Long Coba Ini Coba Ini Immutable IMX IMX Bisa Kayaknya Untuk Scalping Long IMX Immutable Itu Sih Kalau Saya Lihat Untuk Hari Ini Crypto Tapi Seperti Biasa Saya Ingatkan Hati Hati Yang Main Leverage Besar Ya Entah Anda Long Atau Short Hati Hati Biasa Senin Kan Ini Udah Sering Kejadian Ya Masing Masing Ini Cuma Saya Ingatkan Lebih Baik Kalau Saya Lihat Momen Gitu Kalau Dia Bandar Mau Nyanyi Potong Bebek Angsa Atau Mau Goyang Gergaji Ya Terserah Dia Kita Tinggal Tunggu Dia Mau Sorong Ke Atas Atau Sorong Bawa Disitu Kita Tunggu Momen Oke Untuk Hari Ini Event Gak Gimana Ngaruk Paling Goal Saya Lihat Yang Lebih Ngaruk Malah Saya Tadi Lihat Pas Dia Saya Cek Sebelum Eh Tadi Pagi Saya Lihat Masih Enggak Tertarik Eh 1999 Ya Boleh Saya Ambil Buy Posisi Buy Saya Yakin Hari Ini Nutup Masih Bisa Di Atas 2000 Paling Enggak Dapat Tipis Bisa Tapi Kalau Dikasih Lebih Syukur Namanya Rezeki Kita Gak Pernah Tau Begitu Aja Jadi Video Hari Ini Begitu Aja Di Hari Senin Ini Ya Itu Yang Saya Lihat Oke Tunggu Momen Gak Usah FOMO Gak Usah Buru Buru Justus Senin Kalau Kita Sabar Dia Sering Potong Bebek Angsa Disitu Ada Momen Oke Begitu Aja Video Dari Senin Ini Salam Sharyo Dari Tokyo God Bless You All Be Bless Be Bless Be Bless Immanuel Haleluya